Majelis Umum PBB di New York menyepakati resolusi yang meminta Israel menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki dalam waktu satu tahun. Resolusi tak mengikat ini menindaklanjuti fatwa Mahkamah Internasional di Den Haag atau ICJ soal status pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza. Menurut analis yang diwawancarai VOE, status wilayah ini tak lagi harus menunggu perundingan dengan Israel. 124 negara anggota mendukung resolusi, 43 abstin dan 14 menolak. Amerika Serikat termasuk salah satu negara yang menolak. Menurut analis, karena resolusi Majelis Umum PBB bersifat tak mengikat, Israel akan mengabaikan resolusi ini. Seperti Israel dulu juga mengabaikan fatwa ACJ. Berbeda halnya bila resolusi diterbitkan Dewan Keamanan sehingga bersifat mengikat. UN Security Council has authority to impose sanctions on Israel to make the formal recommendation that is required to admit Palestine. Security Council is also required to suspend Israel. Of course we know the US has traditionally sort of provided diplomatic and political cover. Proses pengajuan permintaan fatwa Mahkamah Internasional telah dilakukan awal tahun 2023, jauh sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober yang memicu perang Israel-Hamas. Bilapun resolusi Majelis Umum PBB ini bersifat tidak mengikat, dukungan mayoritas anggota ini mencerminkan opini dunia secara umum. 140 lebih negara anggota PBB gini mengakui negara Palestina, termasuk yang baru mengakui adalah negara-negara Eropa, Irlandia, dan Norwegia. And many other countries have been talking about the occupation as if it temporary thing, have been talking about the fictitious Middle East peace process as if there's some sort of process. This has been ongoing for many years. Batsalem adalah organisasi Israel yang melakukan advokasi bagi warga Palestina. Also very importantly to also educate yourself about the harm inflicted by Palestinian ant-groups against Israeli civilians. Lobby your policymakers to demand that they hold Israeli policymakers a candlelight. That is what the international community can and should do. Amerika Serikat juga sering mengkritik perluasan permukiman Israel di tepi barat yang dianggap menghalangi perundingan damai. Meski untuk mengakui Palestina secara sepihak, Amerika Serikat menilai kedaulatan ini harus dinegosiasi dengan Israel. Dari Washington DC, Uni Salim, dan tim VOA.